Bagaimana cara memaksimalkan performa realme, membuat gaming lebih lancar dan mengurangi patah-patah, dan tentunya membuat game menjadi lebih stabil. Nah berikut ada beberapa tips dari ruang senja ID, cara simpel untuk memaksimalkan performa pada HP kita. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke jadi ini khusus HP realme ya teman-teman. Beberapa cara ini sering saya pakai untuk meningkatkan performa pada HP saya. Nah mungkin kalian juga bisa coba biar HP kalian itu bisa tambah ngebut dan mengurangi lag ya teman-teman. Oke langsung aja ke tutorialnya di cara yang pertama. Hal yang paling dasar adalah uninstall aplikasi yang sudah tidak kalian pakai. Tentunya semakin banyak aplikasi akan semakin memberatkan HP kita, karena akan lebih banyak aplikasi yang akan berjalan di latar belakang. Dan untuk cara uninstall aplikasi yang sudah tidak terpakai, itu mudah sekali. Caranya kita tekan seperti ini, dan kita klik info aplikasi, setelah itu kita klik aja bongkar. Tapi khusus aplikasi yang sudah tidak terpakai saja ya. Untuk cara yang kedua, yaitu jangan lupa kalau kalian ingin main game. Agar lebih ngebut, tentu saja kalian wajib untuk aktifkan ruang game yang ada di bawaan HP realme. Jadi untuk game poster ini sudah dari bawaan realme, lalu kita bisa tap di bagian bawah. Jangan lupa kalian wajib untuk mengaktifkan settingan mode gamer pro. Yang dimana ini ada 3 mode disini. Yang pertama ada mode himat baterai, kedua mode seimbang, dan yang ketiga mode gamer pro. Dan tentu saja kita pilih yang maksimal, yaitu mode gamer pro. Nah tidak hanya settingan pada ruang game saja. Untuk cara selanjutnya, biar tambah kencang, kita bisa masuk ke dalam pengaturan. Lalu setelah itu kita klik di bagian baterai, kita scroll ke bawah. Lalu kita cari menu baterai. Oke, kita klik disini. Nah setelah itu, kita klik pada pengaturan baterai lainnya yang ada di bawah ini guys. Nah setelah itu kita klik lagi. Nah ini juga penting wajib untuk kalian aktifkan. Yang dimana dari realminya pun sudah menyediakan mode performa. Dan disini kita ubah aja ke mode kinerja tinggi. Yang awalnya pada mode performa pintar. Jadi untuk mode kinerja tinggi ini, khusus buat kalian yang ingin main game berat dan kalian membutuhkan performa yang tinggi. Kalian bisa aktifkan mode performa tinggi ini. Dan untuk tulisannya bakal menjadi seperti ini. Mode performa tinggi aktif. Dan ada tambahan icon booster yang ada di bagian atas. Tapi tidak hanya itu, ketika kalian sudah masuk ke dalam gamenya. Jangan lupa mengecek apakah mode performanya itu sudah aktif atau belum. Nah disini kita bisa lihat pada mode kinerja. Kalau kita klik, akan ada tulisan mode gamer pro seperti ini guys. Itu tandanya kalian sudah memakai fitur dari mode gamer pro ini. Yang akan menambah memperlancar kinerja HP kalian. Oke dan selain itu, aku akan memberikan beberapa tips lagi untuk mengolegakan RAM pada HP kita yang sering aku gunakan ya teman-teman. Yaitu adalah aplikasi Genify. Yang dimana untuk aplikasi ini ada di Google Play Store. Dan menurut saya ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena dari aplikasi ini kita bisa melihat beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang. Sekaligus kita bisa langsung untuk menyetop aplikasi yang sudah tidak kita gunakan lagi. Nah langsung aja kalau kalian sudah install, kita buka untuk aplikasinya guys. Dimana untuk tampilan utamanya adalah seperti ini. Nah kita bisa klik yang di bagian bawah yaitu di bagian berikutnya. Lalu kita klik yang paling atas sendiri yaitu My Device is Not Root. Setelah itu kita bisa klik berikutnya. Oke dan setelah itu kita bisa klik finish. Jadi ini tanpa root sama sekali ya teman-teman. Nah karena disini daftar listnya masih kosong, kita bisa menambahkan daftar aplikasi. Yaitu dengan cara memencet tanda plus yang ada di bagian atas. Setelah itu klik tampilkan aplikasi lainnya. Dan disini kalian bisa centang. Atau bisa pilih beberapa aplikasi yang menurut kalian sering berjalan di latar belakang. Atau yang mungkin sering kalian pakai. Kalian bisa masukkan. Contohnya seperti ini. Kita klik beberapa. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Nah setelah kalian pilih beberapa. Kalian bisa klik centang. Lalu disini kalian bisa menidurkan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Disini aku contohkan aja. Ini contoh ketika aku membuka aplikasi A Power Mirror. Seperti ini. Ini kan sudah kebuka ya untuk aplikasinya. Nah ketika kita ingin tidurkan. Yaitu kita masuk lagi ke dalam aplikasi Greenify. Nah maka untuk aplikasinya itu akan terdeteksi disini. Kalau dia itu berjalan di latar belakang teman-teman. Kita bisa klik yang tanda tidur. Kita klik lanjutkan. Setelah itu kita scroll ke bawah. Dan aktifkan terlebih dahulu untuk akses Greenify-nya. Biasanya di bawah seperti ini. Kita pilih aja. Lalu setelah itu kita centang yang ada di bagian atas. Nah lalu kita kembali lagi ke aplikasi Greenify. Dan tinggal kita klik aja aplikasi yang akan kita stop. Tinggal kita klik seperti ini. Lalu kita klik tanda tidur teman-teman. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah maka dia akan otomatis untuk menyetop aplikasi. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu untuk cara kerja aplikasi Greenify ini. Yang menurut saya cukup berpengaruh sekali untuk melegakan RAM. Dan juga mempercepat kinerja HP kita. Karena aplikasi yang di latar belakang sudah di stop. Jadi otomatis HP kita akan tambah ngebut. Namun untuk kelemahannya notifikasinya juga akan terhenti ya teman-teman. Dan untuk tips terakhir selain aplikasi Greenify aku juga pakai aplikasi RAM Cleanup. Untuk membersihkan RAM ya teman-teman tentunya sampai ke akar-akarnya. Tinggal ketik aja di Playstore RAM Cleanup seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin mempunyai RAM 4GB. Atau kurang dari 4GB kalian bisa memakai aplikasi RAM Cleanup ini. Bahkan saya pun yang pakai RAM 8GB tetap memakai aplikasi ini. Nah jika sudah kalian cari dan kalian download. Kalian tinggal buka aja untuk aplikasinya guys. Setelah itu kita klik OK aja. Nah maka kita pilih nilai yang ditetapkan itu yang tengah teman-teman. Yang standar ya. Jadi kan ini bisa digeser-geser sebenarnya yang atas ya. Tapi kita pilih yang standar aja. Setelah itu kita bisa klik mulai. Nah kalau tanda seperti ini tinggal kita klik yang ada di bagian tengah ini guys. Kita klik seperti ini. Maka dia akan bekerja untuk membersihkan RAM. Kita tunggu sebentar. Nah seperti ini ya. Kurang lebih untuk cara kerjanya. Dan ini akan membuat HP kalian lebih ngebut ya teman-teman. Usahakan sebelum main game kalian mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu. Untuk membersihkan aplikasi yang berjalan di latar belakang. So mungkin sekian dari Ruang Senja ID. Semoga beberapa tips ini dapat bermanfaat buat kalian. Yang dimana ini saya tes di HP Realme 8 Pro. Dan tentunya beberapa cara tersebut bisa dipakai di HP Realme yang lainnya. So jadi sekian dari Ruang Senja ID. Jika ada pertanyaan kalian bisa komentar aja di kolom komentar. So kali ini Ruang Senja ID pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. And see you next video. Bye bye.